Dan Pak Mirsa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi Jalan Gubeng yang ambles, kita segera bergabung. Dan Pak Mirsa mohon maaf. Kita beralih ke informasi sebelumnya ya, terkait dengan kita sudah bergabung bersama rekan kami. Ini adalah Yuda Prawira yang akan mengawal informasi terbaru dari Surabaya Jawa Timur, utamanya soal amblesnya Jalan Gubeng. Yuda, apa update terbaru, informasi terbaru yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya, dapat saya laporkan dari Jalan Raya Jumeng. Saat ini proses normalisasi Jalan Raya Jumeng masih terus berlangsung. Sejumlah alat berat maupun trek penganggut material pasir dan batu, sejak tadi pagi terus beroperasi untuk melakukan pengurukan di lubang tanah yang ambles yang berada di kawasan Jalan Gubeng yang ambles pada hari Selasa malam lalu. Yuda, sementara itu adakah hasil terbaru temuan dari polisi, hasil investigasi penyebab dari Jalan Gubeng yang ambles ini? Yuda, Anda bisa mendengarkan komunikasi kita? Ya, dapat juga saya sampaikan bahwa sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Surabaya, Triwiri Semahari ini, bahwa pengerjaan ini dilakukan selama 24 jam non-stop, di mana estimasi kebutuhan untuk makasakan material pasir dan batu itu diperkirakan mencapai 36.000 meter tidur, dengan penambalan di lubang yang set panjang 25 meter, lintang 45 meter, dan kedalaman 15 meter. Begitu. Yuda, sementara itu bagaimana kondisi bangunan-bangunan yang di sekitarnya? Apakah memang masih rawan akan tanah yang labil, Yuda? Iya, mohon maaf. Saatnya kondisi di lokasi sedang kerojut, karena adanya mesin-soroh mesin dari kendaraan-kendaraan berat ini. Jadi, memang mungkin bisa, mohon maaf, bisa diulang. Yuda, kami fokus pada bangunan-bangunan yang ada di sekitar tanah ambles tersebut. Apakah ini masih rentan dengan kondisi kontur tanah yang memang masih labil? Atau sudah aman? Kedua gedung ini posisinya memang rawan, terjadi longsoran, karena bagian depan, bagian bawah, khususnya itu sudah terkicis dan akibat tergerus longsoran, amblesan yang terjadi pada selasa malam lalu. Baik. Terima kasih, Yuda. Atas laporan Anda, langsung dari Surabaya.